Naga pembunuh jelit 15. Mungkin saja dia temanku, aku serius. Aku bertanya sungguh-sungguh apakah kau pernah bertemu dengan wanita yang kumaksudkan ini, liai tetapi gila, rambutnya riap-riapan. Hektometer, aku tak pernah bertemu dengan orang yang kau maksudkan ini, Han-Han. Tapi kalau umpamanya ketemu apakah yang harus kulakukan? Kau bawa dia kepadaku, ada sesuatu yang amat penting dari wanita ini yang ku perlukan. Baik, kalau begitu di mana kau tinggal? Bagaimana caranya aku membawa kepadamu kalau tidak tahu kau berada di mana? Han-Han tertegun. Tiba-tiba dia sadar bahwa Teng Siu tak tahu di mana tempat tinggalnya. Bagaimana harus membawa wanita itu kalau ketemu umpamanya, padahal dia tak mau menyebutkan di mana dia tinggal. Dan karena dia sadar bahwa tak mungkin hal itu dilakukan, gurunya maupun dia sendiri tak menghendaki orang lain tahu. Maka Han-Han menarik napas dalam-dalam ketika menjawab, Maaf, aku keliru bicara, Teng Siu. Barangkali yang kumaksudkan adalah cari saja aku kalau kau menemukan wanita itu. Aku akan di sekitar Hekianpang untuk sementara waktu ini. Kalau kau menemukan wanita itu tolong kau cari aku di sana. Kau murid Hekianpang? Bukan, tapi, Hektometer, aku calon tamu Hekianpang. Aneh gadis itu berseru. Kau merahasiakan diri, Han-Han. Gerak-gerikmu misterius sekali. Bagaimana kalau nanti kau tak ada di Hekianpang juga? Apakah aku harus membawa-bawa wanita gila itu? Hektometer, kalau begitu ya sudah saja. Tak usah terlalu merepotkan dirimu. Maaf, aku hendak melanjutkan perjalanan, Teng Siu. Aku berterima kasih kalau kau sudi membantuku. Tapi tak usah memaksa diri. Kalau kita bertemu lagi tentu kita dapat bercakap-cakap lagi. Selama tinggal, kita rupanya harus berpisah. Namun ketika Han-Han hendak bergerak dan meninggalkan gadis itu, Teng Siu tertegun dan berkelebat ke depan. Tiba-tiba gadis itu berseru. Nanti dulu. Tunggu, Han-Han. Bolehkah aku tahu siapa nama wanita yang gila itu? Aku tak tahu, Han-Han sedih. Aku juga samar-samar, Teng Siu. Aku hanya hendak mencari wanita ini karena suruhan guruku. Hektometer, apamukah wanita itu? Dan apa yang hendak kau cari? Aku hendak mencari ayah ibuku, dan wanita inilah yang tahu. Apa? Kau? Kau tak tahu ayah ibumu sendiri? Kau seorang anak lolé? Semuanya gelap, Teng Siu. Aku tak tahu apakah aku lol atau bukan. Yang jelas, aku ingin mencari ayah ibuku dan si gila inilah yang tahu asal usulku. Ah, kasihan dan Teng Siu yang tertegun dan membelalakan mata, berlinang, tiba-tiba mengejutkan Han-Han karena gadis itu tampak terharu. Han-Han, aku ikut sedih. Tapi baiklah, aku akan menolongmu dan kalau kutemukan wanita itu akan kucari dirimu. Aku juga hendak melanjutkan perjalanan. Silahkan kau ke Hekian Pang karena aku sendiri akan ke Kota Raja. Terima kasih, Han-Han mengangguk dengan terharu pula. Kau benar-benar baik, Teng Siu. Tapi sekali lagi tak usah memaksa diri kalau terlalu repot dan ketika gadis itu mundur dan Han-Han tersenyum, dua metu beradu dengan detak yang aneh maka Han-Han berkelebat dan melewati gadis itu. Selanjutnya Han-Han bergerak seperti iblis karena Tau Tawiyah pun telah lenyap dari tempat itu. Dan ketika Teng Siu tertegun dan kagum, apa yang diperlihatkan Han-Han luar biasa sekali maka gadis itu pun menarik napas dalam-dalam dan berkelebat pula melanjutkan perjalanannya. Dua hari kemudian Han-Han telah tiba di sekitar telaga itu. Inilah markas Hekian Pang yang dicari-carinya. Han-Han berhenti dan tidak segera masuk. Ada perkampungan di luar telaga, rumah-rumah sederhana tetapi yang kokoh dan kuat. Dan ketika Han-Han berhenti di situ mengamati ke dalam, markas perkumpulan itu katanya ada di tengah maka seseorang berkelebat disusul oleh beberapa orang lainnya lagi. Hei, anak muda! Apa maksudmu mengintai dies ini dan apa yang kau kerjakan? Han-Han terkejut. Asyik mengamati tempat itu, tak ada maksud untuk membuat ribut. Han-Han tiba-tiba telah dikepung oleh tujuh murid laki-laki Hekian Pang yang menjaga di sekitar situ. Sejak ditinggalkan ketuanya memang perkumpulan ini dijaga lebih ketat. Ada yang bersembunyi di balik semak-semak tak belukar untuk mengintai orang asing. Han-Han tak melihat itu karena mereka sudah ada di situ, melihat kedatangannya. Maka ketika pemuda itu tampak mengamati penuh perhatian, berkali-kali mengerutkan kening dan memandang ke dalam maka tujuh orang ini menjadi curiga dan saling memberi tanda. Han-Han tak tampak sebagai pemuda yang menakutkan karena tubuhnya biasa-biasa saja, sedang namun tegap dan kuat. Dan ketika pemuda itu tampak mengamati penuh perhatian, murid-murid tak tahu siapa pemuda ini maka mereka lalu keluar dari membentak. Dan Han-Han tentu saja menoleh. Tapi begitu Han-Han menoleh tiba-tiba saja tujuh orang itu berseru tertahan dan membelalakan matanya. Aih, mirip Pangcu, ketua. Han-Han terkejut. Tujuh orang itu mendadak saja bengong dan memandangnya tak berkedip, ada kesan kaget tapi juga heran, tertegun. Tapi ketika melihat bahwa pemuda ini bukanlah ketua mereka dan tujuh orang itu hilang kagetnya maka semua maju kembali dan mengurung pemuda itu. Siapa kau, dan ada apa mengintai rumah orang? Maaf, Han-Han merasa salah, membungkuk. Aku sedang mengamati markas perkumpulan Hekian Pang, saudara. Saudara, ingin ke sana tetapi belum tahu jalan. Siapakah kalian dan apakah orang-orang Hekian Pang? Benar, kami anak murid Hekian Pang seorang di antara tujuh laki-laki itu menjawab, suaranya agak kelunak karena betapapun Han-Han dilihatnya sebagai pemuda yang lemah lembut. Siapa kau, anak muda? Dan kenapa datang seperti maling? Aku bukan maling, Han-Han mendongkol juga. Aku hanya tak ingin membuat kesalahan. Aku datang untuk mencari seorang wanita yang katanya ada hubungannya dengan Hekian Pang. Barangkali kalian tahu dan baiklah ku katakan dan ketika tujuh laki-laki itu menunggu dan membelalakan matanya, diam-diam masih heran dan kagum bahwa pemuda ini benar-benar mirip ketua mereka, Beng Tan. Maka Han-Han menceritakan maksudnya bahwa dia mencari seorang wanita berambut riap-riapan yang gila. Tapi belum dia menceritakan lebih lanjut tahu-tahu tujuh murid Hekian Pang itu mencabut pedang dan seketika membentak. Kau ada hubungan apa dengan si gila itu? Apakah temannya? Hektometer, Han-Han terkejut, mengerutkan kening. Barangkali betul, saudara-saudara. Apakah kalian tahu di mana wanita itu-itu? Coba panggilkan untuk ku atau, sing tujuh pedang tiba-tiba bergerak, menusuk dan membacok dan Han-Han membelalakan matu karena teiba-tiba tujuh laki-laki itu marah sekali. Dia tak tahu bahwa yang dicarinya adalah Wi Hong, padahal Wi Hong telah menghajar murid-murid lelaki Hekian Pang ini, yang dibencinya. Maka begitu dia bicara tentang wanita itu dan tak ada lagi wanita gila kecuali Wi Hong, meskipun kini telah sembuh dan pergi bersama puteranya maka tujuh laki-laki yang kebetulan pernah dihajar Wi Hong tiba-tiba naik darah mendengar kata-kata Han-Han, membentak dan menerjang dan seketika tujuh pedang serentak menyambar nyaris bersamaan. Mereka semua marah. Kepada Han-Han, ingin dijadikan korban bagi pelampiasan kemarahan mereka kepada Wi Hong. Tapi karena Han-Han bukanlah pemuda lemah dan tujuh anak murid Hekian Pang yang mendadak marah-marah dan menyerangnya itu dilihatnya memiliki kepandayan biasa-biasa saja, pedang yang bergerak dinilai masih lamban. Dan maka Han-Han berkelit dan tujuh laki-laki itu terkejut karena pemuda itu lolos begitu mudah, menyelinap atau menghindar di balik sambaran tujuh pedang. Hei, kalian rupanya gila. Ada apa marah-marah dan menyerang aku? Keparat, kau musuh kami kalau teman wanita itu, anak muda. Kau akan mendapatkannya nanti di akhirat. Apa Han-Han mengerutkan kening, mengelaksana sini. Mendapatkannya di akhirat? Maksud kalian wanita yang kucari itu tak ada? Sudah mati. Mati atau tidak kami tak peduli, bocah siluman. Yang penting kau mampus dan menerima dosa atas hasil perbuatan wanita itu. Sing-sing krat dan pedang yang menyerempet batu besar mengeluarkan bunga api tiba-tiba disusul jerit kaget laki-laki ini ketika Han-Han berkelebat lenyap. Enam temannya juga sama-sama berteriak keras karena sekonyong-konyong pedang mereka berbenturan sendiri, Han-Han mengeluarkan kepandainya hingga tak diketahui oleh lawan. Dan ketika lawan terbelalak dan tertegun, tak tahu di mana pemuda itu berada sekonyong-konyong bayangan putih datang dan Han-Han menjentik pedang di tangan mereka. Kalian orang-orang tak sopan. Belum selesai diajak bicara sudah menyerang orang lain. Baiklah, aku akan mencari ketua kalian, sobat-sobat. Dan terpaksa aku merobohkan kalian. Tering-tering-tering dan pedang yang terlepas dari tangan pemiliknya tiba-tiba disusul oleh jerit atau pekik murid-murid Hekian Pang ini. Han-Han menemdang mereka memberi pelajaran, gemas juga. Dan ketika tujuh orang itu terpelanting dan mengaduh-aduh, kaki atau tangan mereka kesulio maka Han-Han berkelebat dan lenyap menuju telaga. Hei, hei, awas. Kita kedatangan musuh. Bayangan-bayangan tiba-tiba berkelebatan dari balik hutan. Di luar telaga itu memang sebuah hutan kecil di mana gemerincingnya atau jatuhnya senjata-senjata tadi terdengar oleh anak-anak murid yang lain. Bentakan dan caci maki anak-anak murid itu sudah memanggil teman-temannya untuk datang, itu merupakan tanda bagi mereka. Maka ketika Han-Han merobohkan murid-murid ini dan terbang menuju telaga, yang berarti mendekati perkampungan di mana itu merupakan wilayah murid-murid lelaki, karena yang wanita ada di dalam atau di tengah telaga. Maka begitu Han-Han bergerak dan memperlihatkan diri tahu-tahu seratus lebih anak-anak murid walet hitam mencegat di depan. Berhenti Han-Han tertegun, melihat ketatnya penjagaan, berlapis-lapis. Sebutkan maumu dan siapa kau, anak muda. Atau kami menyerang dan akan membunuhmu. Tapi begitu Han-Han berhenti dan menunda larinya, terpaksa memenuhi bentakan ini tiba-tiba semua terpekik dan menyatakan bahwa pemuda itu mirip ketua mereka. Airh, pemuda ini mirip pangcu. Han-Han terkejut untuk kedua kalinya. Di sini pun ia disangka mirip seng ketua sementara orang-orang itu menjublak, bengong. Tapi ketika Han-Han tersenyum dan coba bersikap bersahabat, mau menerangkan bahwa ia mencari seseorang di situ mendadak. Dua dari tujuh murid yang terpincang-pincang dan mengejar Han-Han berteriak bahwa pemuda itu teman Wi-Han, nama yang membuat pemuda ini berkerut kening. Dia antek si iblis wanita, Wi-Hong, datang untuk mengacau, tangkap dan bunuh saja dia. Han-Han terkejut. Seratus lebih murid laki-laki yang ada di situ tiba-tiba garang matanya. Sikap yang semula ragu-ragu dan agak lunak sekonyong-konyong berubah. Han-Han tak tahu bahwa ini adalah juga anak-anak murid yang dihajar Wi-Hong. Wanita itu tak menyukai adanya murid laki-laki di Hekian Pang, karena Hekian Pang semula adalah perkumpulan yang hanya dihuni wanita-wanita saja. Maka begitu nama Wi-Hong disebut dan nama itu dibenci murid-murid lelaki, karena Wi-Hong menghajar mereka maka mendadak saja seratus lebih murid-murid itu menerjang tanpa banyak cincong. Kalau begitu kau pengacau, daripada hidup lebih baik kami bunuh, wut-wut dan senjata yang berhamburan menuju Han-Han, bagai hujan, tiba-tiba tidak perlu dikomando untuk kedua kalinya lagi karena semua murid laki-laki itu memang menaruh kebencian kepada Wi-Hong. Han-Han terkejut dan bersinar-sinar karena sekarang dia tahu bahwa wanita gila itu Wi-Hong, set itik jalan terang ada di mukanya. Tapi karena semua orang-orang itu menyerangnya dan mereka juga seperti tujuh murid-murid pertama, beringas dan marah menerjangnya maka pemuda ini berkelit dan mengelak hujan senjata yang silih berganti. Han-Han berseru agar orang-orang itu tidak menyerangnya dulu, dia ingin menemui ketua atau wakil ketua Hekian Pang. Tapi ketika orang-orang itu menjawabnya semakin ganas, panah juga mulai bercuitan menyambar-nyambar maka Han-Han menjadi marah dan apa boleh buat mengeluarkan ilmunya meringankan tubuh yang istimewa. Pemuda ini berkelebat dan tiba-tiba lenyap di antara hujan senjata, bayangan putih menyambar naik turun bagai Garuda yang menerkam mangsa. Dan ketika jerit atau pekik terdengar di situ, disusul oleh jatuh atau patahnya senjata tajam maka murid-murid terbelalak dan ngeri serta gentar. Han-Han merampas atau menangkis pedang dan panah. Para pemiliknya dibuat terkejut karena tahu-tahu pemuda itu sudah berkelebat di depan mata, cepat sekali. Dan ketika Han-Han menampar atau menekuk patah senjata yang siap digerakan. Pemiliknya maka gegerlah murid-murid Hekian Pang itu oleh sepak terjang pemuda ini. Iblis. Dia pemuda iblis, awas. Han-Han mendengus. Dia menjadi marah namun lawan sekarang cerai berai, tak ada yang berani mendekat karena begitu dia mendekat pasti seorang atau dua terlempah roboh. Terakhir, Han-Han mengibaskan lengan bajunya dan sebelas orang mencelat sekaligus, tentu saja membuat orang-orang itu semakin gempar. Dan ketika Han-Han berkelebatan ke sana sini dan orang-orang itu tunggang langgang, tak satupun yang dapat menghadapi pemuda ini maka dari tengah pulau tiba-tiba terdengar suitan dan aba-aba nyaring. Berhenti, biarkan pemuda itu kemari titik. Murid laki-laki tertegun. Dari tengah pulau berkelebat bayangan hitam di susul bayangan-bayangan lain. Puluhan anak murid wanita keluar dan berjajar di seberang sana sementara yang berbaju hitam, cantik dan gagah, berseru lagi agar semua orang berhenti menyerang. Rupanya ribut-ribut itu telah terlihat dari pulau dan Han-Han lega. Dia tak perlu lagi meroboh-robohkan lawan-lawannya ini karena betapapun dia merasa tak enak kalau menghadapi ketuanya nanti. Han-Han tentu saja tak tahu bahwa ketua Hekian Pang sedang pergi, melihat wanita cantik dan gagah di seberang sana itu dan mengira inilah ketuanya. Maka ketika semua melompat mundur dan yang dikibas atau terpelanting merintih-rintih kesakitan, satu-dua di antaranya ada yang patah tulang maka Han-Han diminta datang segera. Anak muda yang sombong, kami menunggumu di sini. Silahkan pakai sebuah perahu dan datanglah kemari. Han-Han berseri. Dia melihat sebuah perahu di tepian dan langsung saja dia melompat, masuk. Han-Han tak ingin menunjukkan kepandainya yang berlebihan dan bersikap sederhana. Kalau dia mau, tanpa perahu pun dia mampu ke tepian sana. Tapi karena Han-Han tak suka menonjolkan diri dan sikapnya sederhana, lagi pula dia ke sini bermaksud mertamu, bertamu, maka begitu musuh berhenti dan wanita di seberang sana mengundangnya masuk. Tiba-tiba Han-Han sudah menyambar dayung dan dengan dayung ini dia mengayuh perahu, mengerahkan tenaganya. Terima kasih. Aku memang tak bermaksud membuat keributan, Kowen Yu. Kalau anak buahmu tak menyerang aku lagi tentu dengan baik-baik aku akan ke situ dan minta maaf. Hektometer Han-Han mendengar dengus pendek itu. Dia melaju dan yakin bahwa wanita baju hitam itu pasti tokoh Hekian Pang. Kalau bukan ketua mungkin wakil ketua, itu cukup. Tapi ketika Han-Han mengayuh dan mendayung perahunya dengan cepat, tak curiga, mendadak perahunya oleng dan miring ke kiri. Eh, iit Han-Han cepat menjaga keseimbangan. Dia tak tahu bahwa seseorang menarik perahunya itu dari bawah air. Dan ketika dia melaju dan hilang kagetnya, Han-Han memang benar-benar hijau dalam pengalaman maka perahunya terbalik ke sebelah kanan dan sebuah tarikan amat kuat tiba-tiba membuat perahunya terguling. Hem-Han-Han baru sadar akan sesuatu yang tidak beres. Seketika dia tahu bahwa oleng atau miringnya perahu itu bukan tanpa sebab. Seseorang ada di bawah dan dia hendak digulingkan. Maka begitu dia sadar dan perahu terbalik ke kanan, kuat sekali, tiba-tiba Han-Han menjejak bagian kiri dan perahu membalik seperti semula, dengan satu hentakan kuat. Duh! Seseorang berteriak di sana. Han-Han menyesal tapi apa boleh buat, melihat sebuah kepala muncul tapi menyelam lagi. Dan ketika dia tersenyum dan meluncur lagi, Dayung bergerak di kiri kanan maka empat punggung hitam tiba-tiba mengejar perahunya dari belakang. Han-Han mendengar suara kecipak dan melihat punggung-punggung itu meluncur seperti hyung ronggeng dan pemuda ini kagum karena orang-orang itu berusaha mengejar perahunya cepat sekali. Dan karena dia tiba-tiba ingin menggoda dan main-main dengan empat orang itu, ahli selam yang baik dan kuat sekali maka pemuda ini memperlambat laju perahunya agar ditangkap. Dan empat orang itu benar saja tiba-tiba mencengkeram perahunya. Dua yang pertama menghilang di bawah sementara dua yang lain bergerak di kiri dan kanan. Han-Han tersenyum saja sementara wanita baju hitam dan murid-murid wanita Hekian Pang memandang. Mereka juga mengetahui itu dan justru rupanya sengaja memerintahkan penyelam-penyelam itu untuk menggulingkan Han-Han di air. Mereka tak tahu bahwa Han-Han juga pandai berenang karena hidupnya di Laut Selatan. Bertahun-tahun Han-Han tinggal di sana dan menghadapi air tentu saja pemuda itu tidak takut. Han-Han pun seorang penyelam atau perenang jempolan. Tapi karena saat itu Han-Han tak mau berbasah-basah dan dia ingin tetap tinggal di perahunya, mengamati atau memperhatikan apa yang dilakukan empat laki-laki di bawah air ini maka tiba-tiba perahu terangkat dan Han-Han dijunjung tinggi. Keluarlah. Han-Han tersenyum. Sekarang dia tahu maksud lawan-lawannya ini. Rupanya dia hendak dilempar keluar perahu dan basah kuyup sebelum menemui wanita baju hitam itu. Han-Han tertawa dan semua matu melihat betapa pemuda itu tiba-tiba terangkat perahunya, tinggi ke atas dan empat orang itu tiba-tiba berteriak satu sama lain untuk melempar perahu itu. Sekali terlempar tentu Han-Han dan perahunya terbalik, tak mungkin dapat diselamatkan lagi. Tapi ketika Han-Han tiba-tiba mengetukkan dayungnya dan jingkin keng atau tenaga seribu kati dikerahkan pemuda ini, perahu dan Han-Han tiba-tiba menjadi berat luar biasa mendadak empat orang yang mengangkat tinggi-tinggi perahu itu terpekek kaget. Turunkan. Perahu anjlok ke bawah. Keras dan cepat tiba-tiba perahu menyentuh lagi permukaan air. Empat laki-laki itu tak dapat melempar dan mereka berteriak, bukan untuk bersatu tenaga melainkan justru terkejut menyelamatkan diri masing-masing. Mereka seakan ditimpa potongan besi yang berat bukan main. Perahu tak dapat disangga lagi dan anjloklah ke bawah. Dan ketika empat laki-laki itu berteriak karena kepala mereka dihantam lantai perahu, yang turun dan jatuh dengan keras maka mereka terpelanting dan menjerit satu sama lain. Aduh! Han-Han tertawa geli. Empat laki-laki itu lenyap terbenam dan Han-Han mengira dapat menyelesaikan lawan-lawannya. Tapi ketika dia bergerak dan mengayuh lagi, menoleh, ternyata empat laki-laki itu mencengkeram dan terseret perahunya, melotot. Anak muda, kami akan melemparmu dari perahu. Keluar atau terjun secara paksa. Han-Han terkejut. Perahu diguncang-guncang keras dan empat laki-laki itu berusaha keras untuk menggulingkannya. Mereka ternyata kuat dan sejenak saja kelenger oleh hantaman lantai perahu tadi. Dan ketika dia mengerutkan kening karena laju perahu tertahan, empat orang itu mengguncang-guncang kuat maka perahu miring ke kiri kanan siap terguling. Han-Han bertahan tapi orang-orang itu nekat. Mereka marah dan melotot karena perahu tak segera terbalik, Han-Han merenggangkan kaki menjaga keseimbangan. Dan ketika mereka membentak namun Han-Han tersenyum, pemandangan itu disaksikan ratusan mata maka Han-Han tiba-tiba berseru seraya menyentakan perahunya. Baiklah, kita lihat siapa yang terlempar, sobat-sobat. Kalian atau aku. Maaf tanda seru dan perahu yang terangkat dan terbawa naik, mengejutkan, mendadak terbang dan tidak. Menyentuh air lagi. Han-Han mengerahkan tenaganya membuat perahu melejit seperti burung bersayap, dua-tiga kali dengan dayung memukul permukaan air, hebat sekali. Dan ketika empat orang itu juga terangkat dan menempel di bawah perahu, lucu sekali, maka tiba-tiba keempatnya tak dapat menahan diri lagi di bawah terbang. Biur-biur-biur. Air munkrat tinggi. Semua terbelalak melihat perbuatan Han-Han ini. Empat laki-laki itu tak mampu mencengkeram perahu lagi yang terangkat tinggi-tinggi. Mereka dibawa terbang dan jatuh. Dan ketika empat orang itu berteriak dan kesakitan di air, Han-Han sudah menjatuhkan perahu dan meluncur seperti biasa maka tiba-tiba ia pun sudah diseberang dan meloncat turun, perahu ditinggalkan begitu saja di tepi telaga. Maaf, Han-Han sudah berhadapan dengan wanita baju hitam ini. Aku ingin bertemu Pang Chu atau wakilnya, Kou Niu. Apakah kau orangnya dan dapatkah kita bicara baik-baik? Siapa kau wanita itu tertegun? Wajah Han-Han diamati dengan tajam, penuh kagum tapi juga curiga. Maklum, Han-Han kembali membuat anak-anak murid di situ berseru tertahan melihat kemiripan wajahnya yang mirip dengan ketua Hekian Pang. Pemuda itu sendiri belum tahu dan wanita baju hitam ini, kibei, tertegun dan sejak tadi juga kaget. Di samping Han-Han mirip ketuanya juga pemuda itu liai sekali. Merobohkan seratus orang di sana dan melumpuhkan empat penyelam di es ini, padahal para penyelam itu juga bukan orang sembelarangan dan ahli dalam bidangnya. Tapi ketika pemuda itu membungkuk hormat dan bertanya kepadanya, sikapnya halus dan tutur katanya sopan. Maka wanita ini tertarik namun pura-pura bersikap dingin, ketus. Kau siapa dan mau apa datang ke sini? Apa maksudmu dengan bersombong memperlihatkan kepandaian? Apakah hanya kau seorang saja yang hebat di dunia? Maaf, Han-Han kembali menjura. Aku dipaksa orang-orangmu, Kou Niu. Tak bermaksud memperlihatkan kepandaian yang bukan apa-apa itu. Kalau mereka tak mengganggu dan menerimaku secara baik-baik tentu aku juga tak akan merobohkan mereka dan menimbulkan semua keributan ini. Baik, siapa namamu? Dan apa maksudmu datang kemari aku Hon-Han, mencari seseorang bernama Wihong, apa? Hon-Han? Hon-Han terkejut. Tiba-tiba semua anak murid bersuara gaduh. Begitu udah menyebut namanya maka ributlah anak murid wanita memandang pemuda ini. Hon-Han tak tahu bahwa namanya telah menggemparkan perkumpulan Hekian Pang itu, yakni ketika Hon-Han yang lain alias Giam Leong datang bersama ibunya menemui Beng Tan, bertempur dan mengakibatkan pendekar itu luka parah dan SW Ichu juga nyaris celaka. Maka begitu udah menyebut namanya dan nama itu baru saja mengguncangkan hati maka semua ribut-ribut dan kibi sendiri yang tidak menyangka pemuda ini bernama seperti itu tiba-tiba terkejut dan mundur, membelalakan mata. Tapi ketika Hon-Han justru bingung oleh kegaduhan itu dan murid-murid wanita berbisik-bisik sepertinya mutma kibi memutar tubuhnya dan membentak. Diam, semua jangan ada yang bersuara dan menghadapi pemuda itu lagi. Di wanita ini mengerutkan alisnya. Anak muda, siapa namamu tadi? Hon-Han? Kau benar-benar bernama Hon-Han atau coba mempermainkan kami? Aku memang bernama Hon-Han, Hon-Han malah heran. Kenapa kalian tak percaya dan mengira aku main-main? Baik, kalau begitu kau dari mana? Aku dari Lemhai, Laut Selatan, apa? Memangnya kau anak siluman? Hon-Han tersinggung. Apa maksudmu? Kau bilang bahwa kau berasal dari Lemhai. Kalau begitu kau bukan manusia melainkan siluman. Katakan siapa guru atau orang tuamu. Aku datang justru hendak mencari ini. Aku mencari seorang anak murid Hekianpang yang bernama Weihong. Dialah yang tahu asal usulku. Hektometer, kalau begitu kau tak tahu siapa dirimu. Kalau begitu siapa gurumu? Kenapa menunjukmu ke tempat ini? Aku tak dapat menyebut nama guruku, maaf. Tapi aku dipesan agar mencari seorang wanita gila yang akhirnya ku tahu bernama Weihong. Nah, inilah maksudku dan tolong temukan aku dengan wanita itu. Semua tertegun. Ki Bi yang memandang tajam pemuda ini tiba-tiba berdetak dan seorang sumuinya, yang berdiri di sebelahnya tiba-tiba berbisik-bisik dan menunjuk Han-Han seperti orang bingung. Mereka terlibat pembicaraan lirih dan Han-Han memasang telinganya untuk mendengar percakapan itu. Dan ketika dua wanita itu berbisik menyebut nama Weihong, juga beberapa nama lain seperti Giam Leong dan S.W.I. Cuma K. Han-Han berseri karena dua wanita itu tiba-tiba tampak berubah sikapnya dan tidak memasang sikap bermusuhan. Tapi belum dia mendapat jawaban atau keterangan lagi tiba-tiba terdengar pekik dan jerit di seberang, disusul suara ribut-ribut baru. Hei, ketua sedang tak ada. Jangan nyelonong begitu saja, biur-biur lima tubuh terlempar ke air telaga, disusul oleh tubuh-tubuh yang lain dan tiba-tiba saja puluhan murid-murid lelaki di sana berteriak gaduh diserang empat orang pendatang. Semua menoleh dan otomatis terkejut. Di luar telaga di perkampungan murid-murid lelaki itu muncul dua kakek pengemis dan seorang pemuda seorang-seorang kakek gundul yang hebat dan marah-marah mencari ketua Hekian Pang. Mereka datang setelah Hon-Han tiba di pulau, jadi sepintas seolah kawan-kawan dari pemuda ini. Dan ketika di sana kekacauan itu tak terbendung murid-murid Hekian Pang, apalagi mereka telah dibuat gentar oleh sepak terjang Hon-Han tadi maka empat orang J. J. Umi lempar-lempar anak-anak murid Hekian Pang seolah orang melempar-lempar anak ayam, terutama kakek gundul yang matanya bulat dan bermuka merah itu. Hayo, mana Hekian Pang cu dan suruh menemui kami? Mana Hon-Han dan suruh keluar bocah itu? Hon-Han terkejut. Empat orang yang mengamuk di luar sana tiba-tiba menyebut namanya, aneh, padahal dia tak mengenal atau mengetahui siapa orang-orang ini. Dan ketika murid-murid lelaki dijatuh bangunkan dan Hekian Pang kegir, empat orang itu bersikap kejam dengan membunuh atau paling ringan mematah-matahkan anak-anak murid yang melawan maka mereka sudah meloncat ke dalam perahu dan meluncur ke tengah pulau, setelah menjungkir balikan puluhan orang yang memang bukan tandingannya. Hayo, mana Pek Jip Kiam Jubeng T.A.A. ini kami Toa Sienkai dan Jisienkai yang datang memenuhi undangan. Panggil bocah bernama Hon-Han itu untuk menebus dosa. Dan ini guru kupet Jiusian Ong, Dewa Lengan VIII. Keluarlah kalian untuk ditantang pibu, adu kepandayan. Kibi dan lain-lain terkejut. Mereka siap membentak dan meluncur keluar pulau ketika tiba-tiba sudah didahului. Dua pengemis dan dua kakek serta pemuda itu sudah meluncur memelah telaga. Sepak terjang mereka cepat dan luar biasa sekali, anak-anak murid tahu-tahu sudah terlempar dan disapu bersih. Dan ketika sebentar kemudian empat orang itu sudah berlompatan dan turun ke pulau, kakek gundul itu bersinar-sinar dan mendengus-dengus maka kibi berkelebat dan tiba-tiba disusul yang lain-lain, sejenak melupakan Hon-Han. Para pengacau dari mana ini? Berani membuat tonar. Haha, kalian siapa pemuda itu, yang bergerak dan menyambut kibi tiba-tiba mendahului tiga temannya, sombong dan mengandalkan teman-temannya, terutama gurunya itu, kakek gundul yang matanya berkilat-kilat, tanda sinkang yang hebat. Mana Hon-Hon U-A-N ketua Hekian Pang yang terhormat? Aku Singkok, dan ini guru kupet Jiusian Ong. Dulu kami dihina dan sekarang ingin menebus kekalahan. Hektometer, kau Singkok kibi tiba-tiba mengerutkan kening, teringat cerita ketuanya bahwa dulu pernah bertemu dengan anak muda ini, juga Toa Sin Kai dan Ji Sin Kai yang sekarang diingat. Dan ketika ia memandang dua pengemis itu dan bentrok dengan pandang mata Pat Jiusian Ong, yang berkilat dan menyeramkan maka kibi tergetar tapi tiba-tiba menjadi marah. Bagus sekali, kiranya kau dan dua pengemis tua bangka ini adalah orang-orang yang sombong di tempat pesta Tegwangwe itu. Apakah kalian datang ingin mencari mati? Ketua kami sedang keluar, tapi kami dapat melayani kalian dan mengantarkan ke akhirat kalau mau. Haha, sombong sekali. Tapi sebutkan siapa kau dan apa kedudukanmu di S ini. Aku wakil ketua, pimpinan sementara di tempat ini bagus, kalau begitu panggil Han-Hon dan suruh menghadapi aku. Aku Han-Hon, Han-Hon tiba-tiba melangkah maju, heran dan merasa bingung kenapa namanya berkali-kali disebut. Dia tak tahu apa yang terjadi dan karena itu sejak tadi mendengarkan saja. Dan ketika pemuda bernama Singkuk itu mencarinya padahal dia di situ, aneh sekali kenapa tak tahu maka Han-Hon maju dan gatel telinganya. Tapi begitu dia maju dan menyebut namanya maka pemuda itu tertegun dan dua pengemis di sebelahnya juga mengerutkan kening. Kau siapa Singkuk membentak? Aku tidak mencari dirimu. Tapi aku Han-Hon, pemuda ini menjawab, tenang. Kau berkali-kali menyebut aku. Nah, aku di sini dan kau mau apa? Singkuk lagi-lagi tertegun. Tentu saja dia terheran dan terkejut bahwa Han-Hon, pemuda yang tak dikenal, maju menerima tantangannya. Yang dia maksudkan bukanlah pemuda ini melainkan yang lain, yakni Giam Liyong. Tapi karena pemuda itu tak tahu perubahan di tempat ini dan betapa Han-Hon yang dicarinya itu sebenarnya adalah Giam Liyong, keturunan si Golok Maut. Maka dia pun menjadi marah dan tiba-tiba mengibaskan lengannya. Aku bukan mencari kau, tetapi pemuda sombong yang lain, putra Hekian Pangcu. Minggirlah. Han-Hon tersenyum. Dia tidak mengecak ketika dikibas lawannya ini. Diam saja tapi sinkang di tubuhnya bekerja, melindungi. Dan ketika pukulan itu mengenai tubuhnya dan hawa sakti di tubuh pemuda ini menolak, tak kelihatan, tiba-tiba Sinkok menjerit karena terpelanting sendiri. Des! Semua terkejut. Toa Sinkai dan Ji Sinkai terbelalak karena mereka tak melihat pemuda itu menangkis. Sinkok tahu-tahu terpelanting sendiri dan berteriak. Tapi ketika pemuda itu melompat bangun dan marah, mukanya merah maka Sinkok tiba-tiba membentak dan menerjang lagi. Kau kira aku takut? Jangan sombong. Kepadamu pun aku tak gentar dan memukul serta melepas bacokan-bacokan berbahaya. Dengan tangannya, murid Pat Jiusian Ong ini menyerang Han-Hon dengan sengit. Tapi Han-Hon mengelak dan mengegos sana-sini. Pemuda itu tak menangkis karena sekali gebrakan itu saja membuat dia tahu bahwa dia menghadapi lawan yang masih rendah kepandainya, bukan tandingannya. Dan ketika Han-Hon mengelak sana-sini dan tak ada satupun pukulan itu yang mengenai dirinya, Han-Hon licin bagai belut. Maka Sinkok menjadi marah sekali karena lawannya itu hanya mundur-mundur atau berkelit melulu. Hei, jangan bersikap pengecut. Sambut pukulanku dan jangan lari-lari. Aku tak lari-lari, Han-Hon tenang menjawab. Kepandainmu saja yang masih rendah, Sinkok. Kalau aku menyambuti pukulanmu jangan-jangan kau terbanting lagi. Keparat, kau menghina. Ayo terima pukulanku kalau jantan, haid dan Sinkok yang marah menerjang kalap tiba-tiba melepas pukulan dengan kedua tangan berbareng. Tangan itu diputar cepat hingga membentuk delapan pasang lengan, mengurung atau menyambar Han-Hon dari segala penjuru. Han-Hon kagum, tapi tidak terkejut. Dan karena lawan benar-benar menghendaki dia menangkis, dia sudah dikurung oleh serangan bertubi-tubi. Maka pemuda ini berseru perlahan menggerakkan tangan kirinya. Baiklah, kau memaksa, Sinkok. Dan ini barangkali pelajaran pertama, Plak dan Sinkok yang menjerit dan berteriak ngeri, terbanting oleh tangkisan Han-Hon tiba-tiba roboh dan terguling-guling dengan muka pucat, mengaduh-aduh dan Pat Jiusian Ong tentu saja terkejut berkelebat ke depan. Kakek gundul itu melihat muridnya tak dapat bangun berdiri dan mengaduh-aduh memegangi lengannya yang dikira patah. Rasa sakit yang luar biasa menyengat pemuda itu, Seng kakek berseru dan menyambar muridnya. Tapi ketika kakek itu melihat dan mengurut, Sinkok ternyata hanya terkilir saja maka pemuda itu sudah disembuhkan lagi. Sementara anak-anak murid Hekian Pang bersorak melihat begitu mudahnya Han-Hon merobohkan lawan. Keparat Pat Jiusian Ong berdiri dan marah kepada Han-Hon, lalu menoleh kepada dua pengemis di situ. Kalian tak berbuat apa-apa, Sinkai? Hanya menonton dan senang melihat muridku dipecundangi. Maaf, Jisian Kai tiba-tiba bergerak dan mencabut tongkatnya. Kita tak kenal pemuda ini, Sian Ong. Tapi tentu saja aku juga tak tinggal diam. Namun kita mencari hakian Pang Cu dan bukan orang lain. Pang Cu tak ada di sini, Ki Bi tiba-tiba berseru, betapapun merasa bahwa urusan itu adalah urusannya, bukan urusan Han-Hon. Kalau kalian mau mencari keributan di sini kami akan menghadapimu, Sinkai. Dan jangan anggap kami meminta pertolongan orang lain dan membalik menghadapi Han-Hon agar pemuda itu mundur, urusan diambil alih hakian Pang Mak Kaki Bi mengucap terima kasih. Kau telah menghajar pemuda ini, terima kasih. Tapi harap kau mundur agar orang tak menyangka hakian Pang belum apa-apa sudah minta bantuan orang lain. Han-Hon menarik nafas dalam. Dia mengangguk dan mundur dan melihat betapa wajah lawannya merah padam di sana. Sinkuk marah bukan main tetapi gentar. Apalah yang diperlihatkan Han-Hon memang mengejutkan hatinya dan gurunya tadi berbisik bahwa lawannya itu bukanlah tandingannya. Biarlah gurunya yang menyelesaikan atau dua pengemis di sana itu. Dan ketika Sinkuk bangkit terhuyung dan marah namun tak berani melambrak lagi, Pat Jiusian Ong menggeram memandang Han-Hon maka kakek itu berkata bahwa pemuda itu boleh maju lagi mengeluarkan kepandainya. Kau menghina aku dan mencari penyakit. Majulah kalau ingin membantu hakian Pang. Tidak Kibi berseru lantang. Dia tamuku, Pat Jiusian Ong, tak akan mencampuri urusan kita. Nah, siapa yang akan maju dan menghadapi aku dan mencabut pedangnya dengan gagah, tahu bahwa orang-orang di depannya ini tak mungkin dihadapi murid-murid biasa. Kibi telah maju dan memberi isyarat kepada dua semuanya, adik seperguruan kedua dan ketiga maka tiga wakil hakian Pang ini dengan gagah menghadapi tiga orang itu, karena Sinkuk tak mungkin maju karena masih kesakitan. Tangkisan Han-Hon tadi membuat kedua lengannya biru lebam. Hektometer, kalian benar-benar mewakili ketua kalian? Berani maju menghadapi kami Jisien Kai mengejek dan maju menyeringai, diam-diam heran dan kaget juga akan kepandain Han-Hon, ragu dan lebih baik menghadapi wanita-wanita hakian Pang ini. Maka ketika Kibi berseru bahwa pemuda yang aneh itu tak ikut-ikut, urusan adalah sepenuhnya urusan hakian Pang maka kaget ini lega meskipun bukan berarti takut menghadapi Han-Hon, karena diri sendiri belum bergeberat. Dan begitu dia maju dan menghadapi tiga wanita yang berlompatan, mereka siap melawan seorang lawan seorang maka Kibi mengerutkan kening melihat Pat Jisien Ong dan Toa Sin Kai tak maju. Kenapa hanya tua bangka ini saja? Kami bertiga, siap menghadapi kalian bertiga pula. Hektometer, Jisien Kai ingin menghadapi kalian, siluman betina. Hadapi saja di adan nanti kami maju kalau diperlukan. Benar, Jisien Kai tertawa sombong. Pat Jisien Ong dan Suhengku tak akan maju kalau aku masih hidup, tikus-tikus betina. Nah, kalian majulah saja dan aku boleh dikeroyok. Sombong Kibi membentak marah. Kami tak suka main keroyokan, Jisien Kai, kalau dikehendaki pertempuran satu lawan satu. Nah, biar kami berdua mundur dan Sumoiku Aibing menghadapimu. Jisien Kai tertegun. Kibi dan Sumoinya yang satu mundur, sementara wanita ketiga mendengus dan maju menghadapinya, sudah mencabut pedang. Dan ketika Ailing, wanita itu bergerak dan memasang pedang di ujung kening, siap menyerang maka kakek itu diminta untuk mulai menerima pelajaran. Kalian adalah tamu, mulailah dulu. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana cara menerima pelajaran dari tuan rumah. Keparat kakek itu merah mukanya. Kau hanya anak murid saja, tikus betina. Jangan bertingkah atau nanti mampus dihajar tongkatku. Kau wanita, aku laki-laki. Nah, mulailah dulu dan aku yang akan mengajarkan kepadamu bagaimana cara menyambut tamu yang baik dan milotot minta lawan menyerang dulu. Ailing mendengus dan tidak banyak bicara tiba-tiba sudah bergerak dan pedang pun menyambar ke depan. Baik, kau yang minta. Awas dan jaga lambungmu. Sing dan pedang yang menusuk dan menyambar perut tiba-tiba dikelit dan sudah membalik menyambar leher, dikelit lagi tapi menukik menuju ulu hati. Jisien Kai terkejut karena pedang lawan bergerak begitu cepat. Dan karena dia dikejar dan tak mungkin mengelak terus-menerus maka tongkat pun bergerak dan kakek itu menangkis. Terang. Tongkat besi itu berpijar menyilaukan mata. Ailing tergetar tapi mampu menahan, tanda wanita itu memiliki sinkang kuat dan tenaganya tak kalah dengan laki-laki. Jisien Kai terkejut karena lawan ternyata hebat, tentu saja begitu karena Ailing adalah murid senior di perkumpulan walet hitam itu. Dan ketika wanita ini membentak dan berkelebatan cepat, pedang sudah naik turun menyambar-nyambar maka Jisien Kai dikurung dan dihujani serangan kombinasi, tusukan atau babatan-babatan miring. Terang-terang. Semua terbelalak. Jisien Kai akhirnya marah karena angin kiam sut, silat pedang awan merah, sudah naik turun dari segala penjuru menekannya. Pedang di tangan lawannya itu tak boleh dipandang, enteng karena sudah berubah menjadi segulung awan putih yang menyambar-nyambar membungkus dirinya. Pengemis ini sibuk dan tahu-tahu sudah terdersak, tongkat di tangannya tak dapat balas menyerang karena selalu dipakai menangkis. Jisien Kai memekik dan tentu saja gusar. Dan ketika gulungan pedang lawan kian merapat dan tak ada jalan keluar, kakek itu pucat dan merah berganti-ganti maka dia mengeluarkan seruan panjang di mana tongkat di tangannya tiba-tiba dengan berani mendobrak dan memecah gulungan pedang lawan, dengan satu resiko terserempet serangan. Krik rang. Benar saja kakek itu lolos. Membentak dan memutar tongkatnya mengikuti gulungan sinar putih. Jisien Kai harus bergerak cepat kalau tak mau ditindih dan dimatikan langkahnya maka pengemis itu melepas pukulan kiri mengiringi gerakan tongkat yang mendobrak serbuan lawan. Pedang bertemu tongkat tapi lengan kakek itu keserempet panjang, tidak berbahaya namun cukup membuat Jisien Kai meradang. Dia terlalu memandang rendah lawan yang dianggapnya hanya sebagai anak murid belaka, tak tahu bahwa lawan ternyata hebat karena memang merupakan murid senior, pilihan dan tentu saja ilmu kepandainya sudah tinggi. Dan ketika kakek itu marah dan nyaris terlambat, merendahkan lawan yang ternyata berhasil melukainya maka Jisien Kai menggereng dan tiba-tiba bergerak mainkan silat tongkatnya, kuaitung atau tongkat gila. Sute, jangan ceroboh. Lawan ternyata cukup lihai. Ya, aku salah. Tapi sekarang tak mungkin dia mendesaku, Suheng. Aku akan membalas dan membuatnya jatuh bangun trak-trak dan tongkat yang bergerak seperti kesetanan, memukul dan meliup tiba-tiba membalas dan menahan serbuan pedang, naik turun dan mengikuti irama dan ailing terkejut karena pedangnya terpental. Jisien Kai menambah tenaganya dan bertempur dengan buas. Tongkat. Menderu dan menyambar bagai kesurupan. Dan ketika dia menangkis namun kembali terpental, kemarahan dan kegeraman lawan rupanya menjadikan tenaga kakek itu berlipat ganda maka angin kiamsut tiba-tiba mati di jalan tak dapat berkembang, menangkis atau menghalau serangan tongkat yang gencar. Jisien Kai balas mendesak. Haha, hayo mana kepandayanmu, tikus betina. Sekarang aku membalas dan menindihmu. Awas tongkat kalau tak ingin kepala pecah des. Semua terkesiap. Tongkat menyambar kepala padahal pedang baru saja terpental, bertemu dalam satu tangkisan kuat. Tapi ketika ailing mampu melempar tubuh ke belakang dan bergulingan menjauh, selamat, maka tongkat menghajar tanah yang seketika berlubang. Selanjutnya Jisien Kai tertawa-tawa dan mengejar lawan, mengejek dan memburu dengan serangan-serangan tongkatnya yang gencar. Si kakek ternyata mampu merubah keadaan. Tapi ketika lawan milengking dan ber-seru panjang, marah, tiba-tiba kibi membentak sumoynya agar mengeluarkan silat pedang matahari, pek jip kiam sut. Keluarkan pek jip kiam sut, tinggalkan angin kiam sut dan mainkan gerakan-gerakan menyilang. Seng sumoy mengangguk. Memang ailing sendiri tak mungkin membendung serangan lawan dengan ilmu pedang awan merah. Dia harus cepat mengganti atau nanti keadaannya terlanjur buruk, diterter lawan. Dan ketika sucinya menyuruh dan ailing sendiri sudah memikirkan itu maka begitu dia menghindar satu serangan tongkat maka pedang di tangan tiba-tiba melakukan gerak menyilang seperti gunting. Kerang. Jisien kai terbelalak. Tongkat tergetar dan tenaga lawan tiba-tiba menjadi berlipat ganda. Ailing juga marah dan karena itu memperoleh tenaganya berlipat-lipat, sama seperti dirinya tadi. Dan ketika wanita itu milengking dan memutar pedangnya dalam gerak silang atau menggunting maka tongkat tertahan dan pertempuran kembali imbang, sama seperti tadi. Hayo pentang bacotmu ailing mengejek. Keluarkan semua kepandayanmu, Jisien kai. Dan lihat nonamu akan memberimu pelajaran bermain pedang. Keparat kakek itu mendelik. Kau boleh juga, tikus betina. Tapi kita akan aduk kuat siapa yang lebih tahan terak. Terak dan tongkat yang kembali bertemu pedang, imbang dan sama-sama terpental. Akhirnya membuat Jisien kai mi lotot karena lawan pun dapat memperbaiki diri. Pedang kembali bergerak naik turun dan gerakan-gerakan menggunting itu amat berbahaya sekali. Kalau dia tak hati-hati salah-salah tubuhnya bisa digunting, gerak pedang itu cepat sekali. Dan ketika kakek ini menggeram dan memaki lawannya, ailing tertawa dan melakukan balasan maka keduanya bertanding seru dan belum ada yang kalah atau menang. Anak-anak murid bersorak dan kibi serta yang lain-lain tersenyum gembira. Ailing mampu menandingi lawan dan itu cukup. Tapi ketika Jisien kai mendesis dan mi ngerotokan buku-buku jarinya, tangan kiri tiba-tiba menyambar dengan pukulan-pukulan singkang maka ailing harus memecah perhatiannya ke tangan kiri kakek itu pula. Plak des! Ailing terhuyung oleh satu tamparan miring. Dia lengah sekejap karena saat itu tongkat menderu dari kanan. Tapi ketika dia memekik dan mengayunkan pedangnya dalam jurus matahari memecah biang lala, pedangnya bergerak di tiga penjuru mengecoh lawan maka satu guratan kecil juga mengenai pundak kakek itu. Berat! Sama-sama. Jisien kai mendelik karena dia pun menerima serempetan, meskipun dia tadi membuat lawan terhuyung dengan satu tamparan miring. Dan ketika masing-masing kembali bergerak dan serang-menyerang, pengkat menahan pedang maka silat pedang matahari dimainkan baik oleh wanita ini namun sayang jurus-jurusnya kurang banyak. Ailing harus mengulang-ulang gerakannya dan itu dikenal lawan, akhirnya betapapun juga Jisien kai hapal. Dan ketika pengemis itu tertawa aneh dan mampu berkelit dari tusukan atau sambaran pedang, pengkatnya sendiri bergerak berubah-ubah maka di sini Ailing terdesak dan kalah pengalaman oleh lawan. Mula-mula memang mampu bertanding imbang namun akhirnya jurus-jurus yang tak lengkap membuat serangan-serangannya mampu dibaca lawan, ini kelemahan wanita itu. Dan ketika Jisien kai tertawa bergelak dan kirang melihat itu, kibi dan lain-lain mulai khawatir karena Ailing terdesak perlahan-lahan maka Pek Jip Kiamsut yang seharusnya hebat itu ternyata hanya setengah matang dimiliki wanita ini. Haha, keluarkan semua kepandayanmu, tikus betina. Dan perlihatkan Pek Jip Kiamsut yang hebat itu. Ailing menggigil. Kalau saja silat pedangnya sudah sempurna, Pek Jip Kiamsut dimiliki secara matang tentu dia dapat melancarkan serangan yang bervariasi. Bengtan memang tak memberikan semua kepandayanya kepada murid-muridnya. Yang memiliki ILMU pedang matahari pun terbatas pada kibi dan adik-adik seperguruannya ini. Dan karena itu pun juga tak semuanya karena ilmu silat itu hanya sebagai pendamping ilmu pedang awan merah, ilmu es silat yang memang asli milik perkumpulan wanita ini. Maka Ailing akhirnya kebingungan karena kurang matangnya Pek Jip Kiamsut itu diketahui lawan, yang terbahak-bahak dan menghalau serangan pedangnya sebelum datang. Jisien Kai memang pengemis yang cerdik dan awas pandangan, mampu melihat kelemahan kecil itu setelah mereka bertanding puluhan jurus. Dan ketika tongkatnya menderu-deru dan gerakan tongkat, sering berubah-ubah, menyodok atau menusuk dan tak jarang pula mengempelang atau menghantam maka satu tipuan tongkat akhirnya mengenai paha wanita itu. Des! Ailing terpelanting. Dia terpekik dan bergulingan di buru lawan, mendapat pukulan atau serangan tongkat bertubi-tubi. Jisien Kai tak ingin menyiani iakan kesempatan baik ini untuk merobohkan lawannya, secepatnya. Dan ketika pedang diputar bingung dan terang-terang-terang bertemu lawan maka tiba-tiba kaki pengemis itu bergerak pula menendang. Des! Ailing mengeluh terlempar lagi. Lawan bervariasi melancarkan serangan, ia tak menduga dan bergulingan lagi. Namun karena kakek itu tetap mengejar dan kesempatan ini betul-betul tak akan dilewatkan, lawan sudah di bawah tak dapat meloncat bangun maka ganti pukulan tangan kiri pengemis itu mengenai dada ailing. Akhirnya wanita ini melontakkan darah dan pucatlah murid-murid yang menonton. Keadaan sungguh buruk. Jisien Kai bukannya mengalah melainkan semakin ganas. Tongkatnya kembali mengebuk dan mengenai punggung lawannya itu, terasa kejam. Dan ketika Jisien Kai tertawa bergelak dan benar-benar di atas angin, ailing sudah terluka namun tetap bertahan, gagah sekali wanita itu. Maka Jisien Kai mengeluarkan satu jurus berbahaya di mana tongkatnya tiba-tiba ditimpukan dengan keji. Telengas. Seruan itu muncul dari mulut Kibi. Kibi tak dapat melihat lagi sumoinya menjadi bulan-bulanan pukulan. Tongkat dan kaki silih berganti menghantam adiknya, juga serangan-serangan tangan kiri di mana pukulan itu tak kalah dasyat dengan tongkat. Dan ketika tongkat meluncur dan siap menghabisi nyewa sumoinya, ditimpuk ke arah dada makaki. Bimi lengking dan berkelebat ke depan. Pedang di tangan wanita ini bergerak dan meluncur ke arah tongkat, terbang menyambar. Tapi ketika wanita itu meluncurkan pedangnya dan berteriak marah, Jisien Kai berseri-seri melihat bakal kemenangannya tiba-tiba menyambar sebuah benda hitam lain yang meluncur lebih cepat dari pedang Kibi. Tak! Tongkat hancur berkeping-keping. Pedang milik Kibi sendiri akhirnya meluncur dan menancap di pohon, tongkat itu sudah hilang. Dan ketika wanita ini tertegun dan Jisien Kai juga terbelalak, kaget, maka pet Jisien Ong tiba-tiba berkelebat dan berdiri di depan hon-hon. Kau curang, membantu lawan. Kibi terkejut. Sebenarnya tak ada yang tahu siapa atau apa benda hitam yang menyambar tadi. Itulah batu kecil yang memang diluncurkan hon-hon. Pemuda ini meraih dan mencetikkan batu itu karena melihat bahwa tak mungkin ailing selamat. Wanita itu kalah karena pek Jip Kiamsutnya yang kurang matang, padahal dengan silat pedang awan merah hasilnya seri tapi Jisien Kai memiliki variasi pukulan atau serangan. Jadi ailing juga tak mungkin hanya mengandalkan silat pedang awan merahnya itu. Maka begitu wanita itu kebingungan karena dengan pek Jip Kiamsut dia hanya mampu bertahan 40 jurus, silat ini pun tak lengkap atau tak matang. Maka ketika dia didesak dan diteter bergulingan, 4-5 kali menerima hantaman tongkat maka ailing benar-benar diambang bahaya ketika Jisien Kai tiba-tiba ingin mengakhiri pertandingan dengan menimpukan tongkatnya. Senjata itu diluncurkan dari jarak dekat dan siapapun terkejut melihat kekejian itu. Sen Kai tak mengampuni lawannya dan ailing pasti tewas. Tapi ketika batu hitam itu mendahului pedang dan tongkat hancur berkeping-keping, kini Pat Jisien Ong berkelebat dan menghadapi hon-hon maka semua metu terbelalak dan memandang pemuda ini. Kibi juga baru tahu bahwa kiranya pemuda inilah yang menyelamatkan semuanya. Ailing sudah meloncat bangun dan gemetar di sana, merintih. Dan ketika semua memperhatikan hon-hon dan Jisien Kai mi lotot, tiba-tiba marah maka hon-hon menarik nafas dalam-dalam menghadapi kakek tinggi besar berkepala gundul ini, sikapnya tenang, mengagumkan. Hektometer, kau awas dan tajam pandangan, Sian Ong. Tapi kau tak dapat menyebutku curang. Aku hanya menolong wanita itu, tidak membokong Jisien Kai. Siapa curang dan kenapa harus disalahkan? Pertandingan ini katanya bersifat pibu. Tapi pihakmu ternyata ingin membunuh. Kalau kau menyalahkan aku maka ini tidak benar karena aku hanya membantu yang lemah, berpijak pada keadilan. Sian Ong mendeli. Kau terang-terangan membela Hekteng Pang? Aku hanya tak suka kepada orang-orang yang berwatak kejam. Kalau kau menganggap pihakmu benar tentunya kau tak memperbolahkan Jisien Kai menimpukan tongkatnya. Keparat, kau lancang, anak muda. Kalau tidak diberi pelajaran tentu kau akan semakin bertingkah dan Sian Ong yang menggerakkan lengannya mendorong tiba-tiba sudah menyerang hon-hon dengan pukulan dasyat. Kakek itu marah dan geram karena dua kali hon-hon membuat tulah. Tadi merobohkan muridnya sekarang menghancurkan tongkat Jisien Kai. Tapi ketika dia bergerak dan melepas Sintang, gigi berkerot tiba-tiba hon-hon menyambut dan tidak mengelak. Kali ini ingin memberi pelajaran. Sian Ong, kau rupanya terlalu jumawa, menganggap rendah orang lain. Biarlah ku sambut pukulanmu dan setelah itu jangan membuat ribut des. Sian Ong terkejut. Pukulannya diterima hon-hon dan serangkum angin kuat menahan dorongannya itu. Dia terbelalak dan menambah tenaga tapi tetap saja hon-hon tak bergeming. Dan ketika dia membentak dan menjejakan kaki maka tiba-tiba dia terdorong dan terhoyung mundur. Maaf, Sian Ong, hon-hon berseru. Pergi dan tinggalkan tempat ini secara baik-baik. Aku tak ingin bermusuhan denganmu dan kita berdamai saja. Keparat kakek itu menggereng, berkelebat dan menggerakkan kedua tangannya lagi. Kau mampu mendorong aku, anak muda. Tapi coba lagi yang ini dan terimalah. Hon-hon mengerutkan kening. Si kakek murka dan wajahnya membesi, urat-urat didahi menonjol dan menakutkan sekali sikap dewa berlengan delapan ini. Dan ketika hon-hon mengelak tapi anak-anak murid menjerit, terlempar oleh angin pukulan yang terus menyambar maka Sian Ong mengejar dan bertubi-tubi melepas pukulan. Hon-hon terkejut dan sadar bahwa di belakangnya banyak terdapat anak-anak murid perempuan. Mereka itu menjadi korban pukulan Sian Ong dan tentu saja dia selanjutnya tak berani mengelak, khawatir atau takut pukulan itu menyambar anak-anak murid yang tak berberdosa. Dan ketika hon-hon menangkis dan Sian Ong terpental, untuk kedua kalinya dibuat kaget oleh Sinkang pemuda ini maka dewa lengan delapan itu tiba-tiba mengeluarkan suara dasyat yang menggetarkan isi pulau. Anak muda, aku akan membunuhmu. Hon-hon tak dapat berbuat lain. Tiba-tiba dia sudah didesak dan dirangsek kakek tinggi besar ini. Sian Ong naik pitam dan tangannya tiba-tiba berubah menjadi delapan pasang, semuanya menyambar dan menghantam dari kiri kanan muka belakang, hebat sekali. Dan ketika kakek itu tak mau sudah setiap ditangkis, terpental tapi menyerang lagi maka atau Sinkai memekik dan tiba-tiba menyerang kibi. Dan kau pun harus menerima hajaran kami, hut kibi terkejut, tongkat menderu dan kakek itu meloncat mengayun senjatanya. Dia mengelak tapi dikejar. Dan ketika kibi menangkis tapi pedang tergetar, kalah kuat maka atau Sinkai mi nyerang dan mengelilinginya dengan putaran-putaran tongkat yang cepat. Des-des-des. Tiga kali tongkat menghajar tanah. Kibi melengking dan kakek itu seperti orang kesetanan, mengejar dan menyerangnya lagi bertubi-tubi di mana ia cepat menangkis. Namun kalah tenaga, tertolak dan terhoyung dan Sinkai pun sudah maju dengan seruan marah, mengobrak abrik siapa saja yang ada di situ dan sudah merampas sebatang pedang. Dan ketika kakek itu mainkan pedang dengan ilmu silat tongkat, lucu namun hebat sekali maka tiga anak murid terbabat roboh dan terjungkal mandi darah. Hei Hon Hon terkejut. Jangan membabi buta, Sinkai. Aku akan merobohkanmu kalau berani membunuh lagi. Jangan banyak cakap Pat Jiusian Ong membentak. Kau dan aku ada di sini, bocah. Hadapi aku dulu dan lihat pukulanku. Des-des si kakek menekuk ke sepuluh jarinya, menghantam dan melepas pukulan dasyat di mana Hon Hon lalu mengerahkan Sinkang menyambut pukulan lawan. Lawan tiba-tiba mengamuk dan anak-anak murid Hekian pangkacau balau. Kibi menahan Toa Sinkai namun si pengemis terlalu liai, mampu mementalkan pedangnya dan mengikuti gerakan pedang yang dimainkan, hapal atau sudah kenal karena tadi telah memperhatikan atau mempelajari pertandingan sutainya dengan Ailing. Maka begitu si kakek bertambah garang dan tongkat menyambar-nyambar, kibi kewalahan dan kaget serta marah maka sumoinya nomor dua, Lin Siu, tiba-tiba menerjang dan membantu dirinya. Jangan hiraukan aku. Aku masih dapat menghadapi kakek ini. Tahan dan hadapi Ji Sinkai, Sumoi. Jangan biarkan ia membunuh-bunuhi murid-murid kita. Tapi kau didesak pengemis tua bangka ini, kita harus merobohkannya dulu. Apakah tidak sebaiknya kita mengeroyok kakek ini dan Ji Sinkai menghadapi anak-anak murid kita, Suci? Aku khawatir kau celaka, tak ada pimpinan di sini selain dirimu. Tidak, aku masih dapat bertahan. Biarpun aku terdesak tak mudah tua bangka ini merobohkan aku. Hadapilah Ji Sinkai itu, Sumoi. Jangan biarkan murid-murid yang lain menjadi makanan empuk. Baiklah, kalau begitu aku kesana. Hati-hati namun ketika Lin Siu bergerak dan mau menghadapi Ji Sinkai, marah dan geram tiba-tiba terjadi hal aneh. Ji Sinkai berteriak tanpa sebab ketika menerjang anak-anak murid walet hitam, pedang menyambar atau menderu bagai tongkat. Dan ketika kakek itu terhuyung sana-sini dan pedang di tangan tiba-tiba terlepas, anak murid berteriak dan balas menyerangnya maka kakek itu tertusuk dan tak dapat menggerakkan tubuh dengan cepat. Lin Siu terheran-heran karena mendadak Ji Sinkai seperti orang mabok. Kaki dan tangannya kaku. Dan ketika dia terbelalak tapi tentu saja girang, kakek itu telah melukai banyak anak murid Hekian Pang maka dia menggerakkan tubuh dan pedang di tangannya berkelebat membacok leher. Kau mampuslah. Namun wanita ini terkejut. Pedang yang menuju leher tiba-tiba mi lenceng. Sebutir batu mengenainya dan Sinkai yang terkejut melihat serangannya juga tiba-tiba roboh terguling, belakang lutut kakek itu juga disambar sebutir batu lain di mana akhirnya menotok jalan darah, membuat Ji Sinkai terguling dan ancaman pedang Lin Siu mengenai bahunya saja. Dan ketika dua orang itu sama-sama terkejut sementara, Lin Siu marah dan penasaran siapa yang melepas batu hitam, si kakek mengeluh dan bergulingan meloncat bangun maka wanita ini tertegun mendengar seruan Hon Hon. Jangan menumpahkan darah, jangan saling bunuh. Biarkan dua orang pengemis itu kesini dan bergabung dengan Pat Ji Sian Ong ini. Ajaib, Toa Kai dan Ji Kai tiba-tiba terhuyung-huyung ke arah Hon Hon. Mereka itu tersedot sesuatu dan tampaklah bahwa Hon Hon menggerak-gerakan tangan kirinya ke arah dua pengemis itu. Ki Bi yang sedang didesak Toa Kai tiba-tiba merasa ditolak tenaga gaib. Lawan mendesaknya bertubi-tubi namun Toa Sinkai sekonyong-konyong terbelalak, mengeluh dan berteriak kaget karena tubuhnya mendadak ditarik sesuatu, menjauhi lawannya. Dan ketika Sutenya juga mengalami hal yang sama dan mereka ternyata disedot Hon Hon, yang bertanding dengan sebelah lengannya yang lain melayani Sian Ong maka kakek tinggi besar berkepala gundul itu juga terkejut. Hon Hon memang menunjukkan kepandainya. Tadi, setelah Ji Sien Kai dengan tak kenal ampun menghajar dan mau membunuh Ailing pemuda ini segera tahu bahwa murid-murid Hekian Pang masih bukan tandingan pengemis itu, padahal disitu masih ada pet Ji Sian Ong yang tampaknya lebih hebat daripada kawan-kawannya. Kakek itu bersikap memimpin dan semuanya tunduk. Dan ketika hanya kakek gundul ini pula yang tahu akan bantuannya terhadap Ailing, lemparan batu hitam tadi maka Hon Hon tak ingin lagi bersikap menunggu. Dia melihat para pendatang ini merupakan orang-orang bengis. Dia tak tahu apa yang pernah terjadi dengan dua pengemis itu di rumah Tek Wongwi, karena yang berhadapan waktu itu memang bukan dia melainkan Giam Leong tapi karena Hon Hon tertarik mendengar namanya disebut-sebut, orang-orang ini kiranya hendak membalas dendam terhadap ketua Hekian Pang. Dan puterannya yang juga bernama Hon Hon, hal yang aneh maka Hon Hon lalu menyedot dua kakek itu dengan tenaga Sinkangnya. Pat Ji Sian Ong masih dilayaninya dengan baik tapi matanya melihat pula sepak terjang Toa Sinkai dan Ji Sinkai, di mana wanita baju hitam yang gagah itu didesak. Dan karena dia sudah mengukur bahwa para pendatang ini lebih liai daripada lawan-lawannya, padahal dia punya persoalan dengan Hekian Pang masalah wanita bernama Wee Hang itu maka Hon Hon memutuskan untuk membantu anak-anak murid Hekian Pang ini. Pat Ji Sian Ong dan kawan-kawan dinilai tak beraturan karena Tuan rumah jelas sedang pergi, jadi tak seharusnya menyerang murid-murid yang tak ada persoalan dengannya. Maka begitu dia bergerak dan ingin mencegah banjir darah, Toa Kai dan Ji Kai disedotnya dengan Sinkang istimewa maka Hon Hon bergerak mengimbangi Pat Ji Sian Ong yang murka besar.